4. Nabi Ibrahim AS menghancurkan berhala Datanglah hari raya dan bergembiralah orang-orang Orang-orang keluar untuk berhari raya Anak-anak juga keluar untuk berhari raya Ayah Nabi Ibrahim AS juga keluar Berkata ayahnya kepada Nabi Ibrahim AS Tidakkah engkau keluar bersama kami? Nabi Ibrahim menjawab Tidak, aku sedang sakit Pergilah orang-orang dan tinggallah Nabi Ibrahim AS di rumah Kemudian Nabi Ibrahim AS mendatangi patung itu Lalu ia berkata Apakah kalian tidak bisa bicara? Ngomong ke patung loh Apakah kalian tidak bisa mendengar? Ini ada makanan, ini ada minuman Tidakkah kalian makan? Tidakkah kalian minum? Akan tetapi patung-patung itu hanya diam Ya mesti jenengiwe patung Karena mereka hanyalah batu yang tidak bisa bicara Nabi Ibrahim AS berkata Dalam Al-Quran surat as-sofat ayat ke-92 yang berbunyi Kenapa kalian tidak menjawab? Patung-patung itu tetap diam Tidak bisa menjawab Saat itulah Nabi Ibrahim AS marah Lalu beliau mengambil kapak Dipukullah patung-patung itu dengan kapak Kemudian beliau menghancurkan mereka Patung-patung itu Nabi Ibrahim AS membiarkan satu patung yang paling besar Nabi Ibrahim AS menggantungkan kapak yang buat menghancurkan itu di leher patung yang paling besar tersebut Sekian ya video kali ini Kalau ada kesalahan dari saya Saya minta maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh